bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman 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 tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi di video kali ini teman teman admin ingin berbagi sebuah informasi yang cukup penting dan sekaligus sekaligus sebagai informasi terbaru pada hari ini di tanggal 31 Mei 2021 nah sekarang ini sudah bulan Jun ya nah disini terakhir kemarin Direkturat General Guru dan Tenaga Pendidikan mengumumkan sebuah pengumuman resmi atau informasi baru yang akan admin bagikan kepada teman teman guru honorer di seluruh Indonesia nah disini ada informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang seleksi P3K tahun 2021 per tanggal surat ini adalah 31 Mei di tahun 2021 dan ini adalah surat yang ditembuskan juga kepada Kepala Dinas Provinsi serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia namun tentunya teman teman yang telah mensubscribe channel ini akan langsung mendapatkan informasi terbaru terkait informasi terbaru untuk seleksi P3K di tahun 2021 nah informasi menurut surat edaran dari Direkturat General Pendidikan Direkturat General Guru dan Tenaga Pendidikan dan per 31 Mei tanggal 2021 yang pertama itu adalah menindaklanjuti pengumuman Kementerian PAN-RB terkait informasi CASN P3K Guru Tahun 2021 dengan kami ini informasikan beberapa hal nah disini diinformasikan teman teman adalah calon peserta seleksi CASN PPPK Guru Tahun 2021 jadi surat ini membahas tentang 4 kategori guru yang akan mengikuti atau berhak mengikuti seleksi CASN PPPK Guru Tahun 2021 yang pertama adalah Tenaga Honorer X Kategori 2 sesuai database Tenaga Honorer X K2 BKN jadi itu adalah kategori pertama yang akan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021 dan CASN kemudian yang kedua adalah kategori kedua teman teman adalah guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbut Ristek nah seperti itu jadi yang terdaftar di aplikasi Dapodik baik itu adalah guru kategori 2 ataupun guru honorer negeri yang berada di bawah naungan daerah dan terdaftar di Dapodik itu berhak untuk mengikuti guru P3K di tahun 2021 kemudian yang bagian C adalah guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbut Ristek nah jadi ininya guru yang berada di sekolah swasta teman-teman dan terdaftar juga di Dapodik Kemendikbut Ristek berhak juga mengikuti P3K di tahun 2021 kemudian kategori keempat teman-teman adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru jadi bagi teman-teman yang belum masuk di Dapodik tetapi memiliki sertifikat pendidik di database lulusan PPG Kemendikbut Ristek itu berhak mengikuti PPG P3K di tahun 2021 nah kemudian di surat ini juga menginformasikan tentang proses pendaftaran teman-teman ya jadi pendaftaran peserta seleksi CASN itu dilakukan melalui laman resmi BKN jadi itu kita melakukan registrasi atau membuat akun SSCISN di https.scisn.bkn.go.id ini adalah merupakan website resmi dari Badan Kepegawai Negara kemudian informasi berikutnya di surat edaran Kemendikbut ini atau Kemendikbut Ristek adalah peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu kemudian guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu kemudian guru penjasorkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa dan guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra jadi untuk teman-teman guru yang merupakan penyandang disabilitas itu dapat mendaftar ke formasi manapun teman-teman ya kecuali 4 kategori ini yang sudah admin bacakan jadi di formasi manapun teman-teman guru yang merupakan penyandang disabilitas itu bisa mendaftar kecuali 4 hal ini yaitu guru bahasa Indonesia ahli pertama bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu guru penjasorkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa dan guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra seperti itu teman-teman ya jadi bagi teman-teman guru penyandang disabilitas itu jangan khawatir teman-teman bisa melamar ke formasi manapun kecuali 4 hal yang tertera di surat ini teman-teman ya oke kita lanjut lagi informasi apalagi nah di informasi ini juga di informasikan teman-teman adalah seleksi CISN P3K guru tahun 2021 meliputi teman-teman seleksi administrasi dan seleksi kompetensi jadi ada 2 jenis seleksi bagi teman-teman peserta CISN dan P3K yang pertama itu ada namanya seleksi administrasi dan yang kedua adalah sel seleksi kompetensi kemudian poin kelima ini yang sangat penting adalah seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru PPPK nah disini sudah jelas teman-teman dari pihak Kemendik Butristek ini memberikan beberapa dokumen atau berkas yang harus teman-teman lengkapi untuk proses seleksi administrasi jadi teman-teman silahkan catat informasi ini terutama ini berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah yang pertama itu adalah pasfoto kemudian yang kedua adalah scan kartu tanda penduduk jadi teman-teman siapkan pasfoto scan kartu tanda penduduk kemudian scan ijasa dan transkrip nilai pada jenjang S1D4 kemudian keempat adalah scan sertifikat pendidik bagi teman-teman yang memiliki kemudian kelima adalah bagi pendaftar penyandang disabilitas itu menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau pemerintah kemudian adanya video singkat melakukan kegiatan seri hari dan menjalankan proses sebagai pendidik itu untuk persyaratan khusus bagi teman-teman guru penyandang disabilitas atau teman-teman calon CISN dan P3K penyandang disabilitas seperti itu untuk berkas yang diperlukan teman-teman ya untuk seleksi administrasi namun di surat ini menurut saya ini belum lengkap sebenarnya karena belum ada ketentuan-ketentuan besaran file yang akan diunggah ya di halaman SSCISN insyaallah admin akan membahas satu persatu dari kelengkapan berkas seleksi administrasi di video besok teman-teman jadi jangan pernah melewatkan video admin untuk besok ya ada video terbaru khusus untuk seleksi administrasi oke kita lanjut kemudian informasi berikut di surat edaran kemendik Butristek ini adalah verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui database BKN dan dapodik kemendik Butristek jadi adanya sinkronisasi data antara data yang ada di database data yang ada di dapodik untuk kemendik Butristek itu adalah proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan secara otomatis oleh sistem untuk menentukan proses seleksi administrasi seperti itu teman-teman ya kemudian berikutnya lagi adalah seleksi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan jika sertifikasi pendidik tidak sesuai dilanjutkan verifikasi berdasarkan kualifikasi pendidikan kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada SE Direktur General Guru Tenaga dan Kependidikan kemendik Butristek 1460 B1 GT 02 tanggal 15 Maret 2021 jadi pernah teman-teman harus pahami ya bahwa untuk linearitas sirdik dan kualifikasi pendidikan itu berdasarkan SE Direktur General Guru dan Tenaga Kependidikan kemendik But nomor 1460 B B1 GT 02 01 2021 tanggal 15 Maret 2021 dan admin sudah pernah membahas video tentang linearitas ya namun teman-teman tetap harus mempertanyakan hal tersebut ya oke dan sebaiknya teman-teman mempelajari kembali dan mengimplementasikan tentang SE Direktur General Guru dan Tenaga Pendidikan tentang linearitas sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan agar nantinya teman-teman tidak salah dalam memilih formasi nah disini untuk informasi terakhir adalah tentang seleksi kompetensi ya jadi seleksi kompetensi ini ada 5 teman-teman ya yang pertama tes kompetensi PPK Guru meliputi tes kompetensi tes kompetensi dalam wawancara ada pun materi tes kompetensinya itu adalah kompetensi teknis kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultural ya jadi itu adalah jenis tes yang akan teman-teman jalani pada saat mengikuti proses seleksi kompetensi nah kemudian lanjut tes kompetensi PPK Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali teman-teman ya sepanjang tahun 2021 jadi peluang teman-teman untuk lulus Guru P3K itu sangat terbuka karena dilakukan sebanyak 3 kali teman-teman ya kemudian disini informasi berikutnya adalah seluruh pelaksanaan tes kompetensi kompetensi dibiayai oleh Kemendikbud Kemendikbud Tristek jadi tidak ada beban lagi untuk pemerintah daerah karena seluruh biaya pelaksanaan PT P3K itu tes kompetensi P3K dibiayai langsung oleh Kemendikbud Tristek luar biasa ya terima kasih buat mas menteri kemudian dijen GTK untuk pembiayaan SDM chat UNBK ya untuk dijen GTK untuk pembiayaan ini meliputi ya kemudian dana bos untuk operasional itu yang meliputi kebersihan dan kesehatan keamanan ada dana bos ya yang mana itu mungkin dana bos ya mungkin kita lanjut saja hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi PPK akan diinformasikan kemudian nah jadi perlu teman-teman memahami bahwa surat ini valid itu Direktur General Iwana Syahril ya kemudian disini pertanggalnya adalah 31 Mei 2021 jadi ini adalah merupakan salah satu surat edaran terbaru dari Kemendikbud Tristek tentang pelaksanaan seleksi guru P3K di tahun 2021 seperti itu teman-teman ya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya semoga bermanfaat dan jika ini bermanfaat tolong disebar atau di-share ke teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid oke akhir kata admin ucapkan banyak terima kasih wabillahi taufiq wal hidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati